Hai orang kan juga udah tahu dari kompetisi kan udah deket sama aku, jadi ya biasa aja sih bukan sesuatu yang sangat istimewa karena hubungan antara anak dan bundanya itu udah deket dari dulu sih sekarang memang momennya kebetulan dia lagi dapat faktor luck ya, lagi beruntung, lagi kesuksesan mengambil dia pas lagi di atas jadi mau doanya aja, mudah-mudahan Lesti sama Bilan juga dikasih kesehatan, mudah-mudahan berjodoh juga ya itu aja sih, oh enggak, aku sementara tutup mulut aja dulu deh yang jelas mudah-mudahan aku berharap sih ini bukan karena bener mereka menikah kalau pun bener, mudah-mudahan bukan karena di rocok-rocokin sama followernya, sama fansnya, atau sama Leslar juga tapi mungkin juga karena doa dan berharapnya, apa ya, kemarin sih sempet bilang gitu, Allah tuh ngasih aku ini bunda setelah aku begini, deketnya begini, kita disyukurin aja gitu, sempet ngobrol lama juga tapi bunda sih bilangnya, kalau masih ada kesempatan untuk terus berkarir, it's okay, tapi kalau memang sudah ada jodoh disini, selanjutnya dua-duanya harus saling mengerti, kalau bisa karirnya tetep jalan, aku bilang gitu sih sama Lesti Lesti gak ada yang berubah, gitu aja anaknya mah, malah coak-wakan anaknya mah biasa emang, dari dulu kan ngomongnya cempren banget, jadi ya udah biasa kalau aku buat anakku Lesti, ini usia yang sedang menginjak dewasa, apa ya, antara gadis lah ya, kalau gadis masih lah ya, karena masih kawan ting-ting, tapi usianya kan sudah mau 20 tahun ke atas ya, 22 ya, udah mau 23, memang layak lah kalau seandainya perempuan menikah mah, ya udah memang usianya segitu gitu, gitu dan ini komen yang sangat bagus juga, karena seterusnya orang se-indonesia raya, sejabat raya, betulnya jadi mudah-mudahan bunda juga berharap Lesti menjadi, ini adalah pilihan terakhir, kalau seandainya benar sama Bilar gitu, ngomong-ngomong Rizkyan, kan ngomong Rizkyan, kan ngomong Rizkyan lain lagi sejauh ini aku nggak komen ya, karena kan memang bukan area saya lagi di situ, gitu, jadi aku, area aku di sini aja lah, gitu, bukan aku mengikuti angin dan arus, ternyata memang Lesti dari dulu udah jadi anakku sih kalau jadi emang lebih pro ke Lesti? kalau dibilang pro dan kontra dengan si Anu, nggak, kemarin juga ketemu sama 2R juga baik-baik, semuanya bunda-bundaan juga gitu, tapi dalam artian kedekatan kita kalau 2R kan deketnya sama bunda Iis, kalau aku kan deketnya sama Lesti, gitu, tapi Lesti juga deket sama bunda Iis juga, sama Bu Iis juga, jadi itu sebenarnya bukan ada gep-gepan gitu, cuman memang, karena aku juga paling deket sama Lesti, karena kita kerjanya bareng di salah satu stesen televisi, gitu deketnya di situ, tiap hari ketemu, kadang-kadang dia nisi acara, minta kepetan lagi, bawa lagi, bawa lagi, bawa lagi, bawa lagi, bawa lagi, bawa lagi kalau curhat maka nggak usah harus ketemu, biasanya kalau lagi ada mau, jadi Lesti-nya japri, pun pengen ngomong, pun pengen ini, pengen anu, pengen itu, mau ngobrol ini, itu anu, gitu aku, sok silahkan aja, gitu, jadi ya, Lesti marahnya baik sih, aku aku tidak pernah masuk di ranah yang sangat riskan, karena aku tidak suka nyinyir, aku tidak suka, apa namanya, ngeblok-ngeblok lu harus kemana-kemana gitu, nggak mau karena bunda Iis juga sama aku itu sangat baik banget, ngayomi banget, seperti sok Ima, benar-benar kadang-kadang jadi tempat curhat juga gitu, jadi karena hubungan Lesti sama Bu Iis nggak baik, atau aku sama Bu Iis gimana gitu, semuanya saya anggap baik, karena Bu Iis juga sebagai kakak aku, pernah deket dengan aku juga, dan sampai hari ini juga deket, walaupun tidak satu frame gitu, Bu Iis, orangnya memang wak-wakan ya orangnya, tapi bagi aku, Bu Iis baiklah ya, terlepas dari sekarang tuh banyak yang nyinyir, banyak yang apa ya, ya itu pribadi masing-masing ya, tapi kalau sejauh ini hubungan aku sama Bu Iis baik, terus Dede Lesti juga aku bilang, tetap walaupun apapun itu bentuknya, tetap harus cantun kepada yang lebih tua, karena walaupun bagaimanapun, dulu yang dapetin Dede Lesti bukan saja ada Bunda Inul, tetapi ada Uda Benikno juga, ada Bu Iis, ada Nenggotik waktu itu, udah pada saat audisi, jadi kita semuanya sama-sama kontak, untuk bisa membangun Dede Lesti jadi besar, khususnya dari secara satu-satunya televisi itu sendiri gimana kalau setting-settingen toh ya, wadah, hari suara-suara dibelakang di Jax, itu kuasa orang kaya lo, waduh mau kalau setting-settingen lo, enggak lah, yang setting-settingen tuh sopuk, gak tau-sak, jadi bener lah, kalau mereka lagi deket, itu bener Mas setelah urusan, pacaran atau mau jadi, saya gak tau gak itu campur, cuman keguyupan kita, keguyupan kita di belakang panggung, ya aku lihat mereka, oh seneng lagi aku aku lagi bercanda sama gila, sama Mas Ram, cuma kalau Dede lagi mojok, lagi ngasih suapan-suapan makanan, lu masuk itu setting-an loh, keren gitu loh, enggak di setting-an gimana tuh ya